Ini soal yang kedua Masih menggunakan infografis yang sama dengan yang pertama tadi Kita lihat soal yang kedua Ini kaitannya dengan apa Ada gambar gayung Gayung berbentuk setengah bola Kita baca dulu soalnya Andi menggunakan gayung dengan bentuk setengah bola Yang berdiameter 14 cm untuk mandi Andai air yang digunakan untuk mandi Senilai dengan penghematan air dari mencuci sayur atau piring Dalam bak cuci piring Maka banyak cidukan gayung maksimal Yang dapat digunakan untuk mandi adalah Nah ini akan membandingkan Cidukan air itu kan berarti Air yang diambil Air yang dipakai untuk mandi Berarti kita asumsikan dia penuh Si gayungnya penuh dengan air Sebesar volume setengah bola itu Yang berdasarkan keterangan Nah dibandingkan dengan apa Infografisnya yang disini adalah dengan Hasil mencuci sayuran Berarti mana Nah kalian bisa baca yang disini ya Nah berapa penghematannya 14 liter Ya kan Nah kita lihat Ini berbesar disini Nah kalian boleh air yang tersedia disini ya Berarti air yang tersedia boleh kalian tulis Air yang tersedia gitu ya Air yang tersedia Itu sebesar Hasil penghematannya 14 liter Berarti 14 liter Nah kita buat ke dalam Sentimeter kubik tadi Jadi tinggal dikali seribu ya Jadi kita dapat disini 14.000 Sentimeter Kubik Nah ini kita simpan dulu aja Kita akan hitung Volume Volume Gayung Yang berbentuk setengah bola Nah Untuk menghitung Volume setengah bola Berarti kita harus tahu dulu Volume bola itu apa Nah diingat kembali Volume bola itu sama dengan 4 per 3 Dikali PR pangkat 3 Artinya berarti Volume setengah bola Tinggal dikalikan setengah kan Sama dengan 1 per 2 Dikali 4 per 3 Dikali PR pangkat 3 Sehingga kita dapat Volume setengah bola itu adalah 4 bagi 2 2 Oh jadi 2 per 3 VR pangkat 3 Nah Kita cari Berarti volume Gayung itu sama dengan Volume setengah bola Berarti volume gayung Gayungnya itu sama dengan 2 per 3 Kali pi Pi nya berapa Sesuai dengan yang disoal nih Disoal pi nya berarti Pakai 2 2 per 7 Ya Berarti disini Kita ganti jadi 2 2 per 7 Dikali R R itu kan jari-jari Si gayungnya ya Jari-jari Dapatnya dari sini Berdiameter 14 cm Berarti kalau Diameternya 14 Otomatis Jari-jarinya berapa Jari-jarinya adalah 7 14 bagi 2 Ya kan Nah berarti Disini 7 pangkat 3 7 pangkat 3 itu Sama saja dengan 7 Kali 7 Kali 7 Sudah ya Nah baru sama dengan Nah kita sederhanakan Ini 7 dengan 7 bisa dicoret Nah baru boleh kalian menggunakan kalkulator ya Kita hitung Berarti disana 2 dikali 2 dikali 22 Dikali 7 Dikali 7 Sama dengan dulu Berarti kita punya disini 2156 Dibagi 3 Nah dibagi 3 Dibagi dengan 3 Jadi kita punya disini Sama dengannya itu 718,67 Gitu ya hasil pembulatannya Oke Kemudian Nah disini Maka banyak cidukan gayung Yaudah Berarti Banyak Gitu ya Banyak cidukan gayung Cidukan gayung Nah Gampang Tinggal berarti air yang tersedia Dibagi dengan Polume gayung Nah gini aja Simpelnya triknya Jadi kalau untuk menentukan Banyak cidukan Banyak Pokoknya banyak Yang dihasilkan Berarti Angka yang terbesar Dibagi angka yang terkecil Gitu ya Berarti kita punya air yang tersedia Itu 14.000 Dibagi dengan Polume gayung 718,67 Nah boleh kalian menggunakan kalkulator Jadi 14.000 Dibagi dengan 718,67 Nah ini menghasilkan kurang lebih 19,48 Nah disini kan tidak ada ya Berarti cari aja yang mendekati Antara A, B, C, D, atau E Jadi jawabannya adalah 19,C Dukan Itu yang B Gitu ya Gampang ya Oke Selamat mencoba Berarti